Pemirsa Mabes Polri mencatat sedikitnya 11.000 jemaah telah melapor ke posko pengaduan terkait kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel sejak posko itu dibuka hari Rabu pekan lalu. Angka itu diperkirakan terus bertambah, siring maraknya laporan yang masuk. Sejak pukul 9 pagi, para korban kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel berdatangan ke Bares Krim Polri. Mereka datang untuk melaporkan kasusnya ke posko pengaduan yang dibentuk sejak 16 Agustus lalu. Dari 11.000 jemaah yang mengadu, sebagian besar berasal dari berbagai kota. Meski pengaduan bisa dilakukan melalui call center dan email, para jemaah korban kasus Biro Perjalanan Umroh First Travel mengaku telah membayar sejak tahun lalu untuk keberangkatan Umroh tahun ini. Namun hingga saat ini tidak ada kejelasan dari pihak First Travel terkait hal tersebut. Menghubungi Ibu Kiki katanya pernah ya? Menghubungi Ibu Kiki gak bisa. Ditelepon gak bisa, BPM gak bisa, gak diangkat. Ketika kemudian bulan Mei ini Ibu tidak diberangkatkan juga, itu pernah ada dimintai uang tambahan Bu seperti jaman? Ya, diminta 2 juta setengah. Ya harapannya sih dengan melihat aset-aset mereka yang disita, banyak juga, paling tidak kan kalau itu dijual kita paling tidak kembalilah. Maksud saya dengan mohon pada yang menangani, terutama kepada baris krim atau pemerintah, paling tidak ikutlah menangani masalah ini. Kasian, soalnya bukan saya aja yang banyak daftar dalam keluarga, apalagi ini ribuan, apalagi saya dengar dengan jumlah yang 550. Terima kasih telah menonton!